ok pertama sekali kita pergi ke google chrome anda dan kamu just type editor.construct.net untuk pergi ke game software tersebut so ini adalah interface nya saya sudah explain in details tentang ini bagaimana anda tekan semua ini dan login di bahagian overview sini so kamu just for now kamu just ikut apa yang saya buatlah dan make sure kamu login kamu sign up kalau kamu adalah baru kamu perlu sign up daftar kamu punya account lah sebab kenapa bila kamu daftar account kamu saya log out dulu ya bagi kamu tengok walaupun kamu sebagai guest dan kamu tidak mendaftar dia adalah free edition tetapi bezanya kamu hanya boleh buat 25 event sahaja tetapi kalau kamu register for free register for free ini saya akan pakai account yang free account dia free edition tetapi kamu boleh buat 40 event maksudnya 40 jenis function behavior pergerakan yang kamu boleh buat dalam game kamu ok so saya recommend kamu try daftar dahulu for free untuk dapatkan event ini 40 event free ok so pertama sekali kamu perlu kamu perlu pergi ke new project new project dan kita namakan dia sebagai maze escape lah escape plan ini saya letakkan saja laju and then choose preset 720 viewport 1280 darab 720 orientation landscape event tekan create so kamu akan dimasukkan di dalam dashboard 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 constructor ini kamu boleh gunakan mouse kamu tekan control dan scroll up ataupun down untuk bagi zoom in zoom out paper ini ya so untuk pengetahuan kamu ini adalah blank paper bukan paper sebenarnya inilah tempat kamu kamu masukkan game kamu di dalam ini dan kalau kamu tengok di bahagian ini ini adalah kita panggil sebagai viewport screen viewport screen ini adalah tempat untuk kita desain game kamu disinilah permulaan nyampaknya apa-apa objek yang kita letak bagian ini dia akan nampak disinilah tetapi sebelum itu kita set dulu size kita di dalam game ini kita klik gambar ini kita klik ini viewport screen and then scroll down pergi ke bahagian project properties dan tekan view di sini kita akan pergi turun bahagian display dan kita ubah size viewport size ini kepada 680 darab 480 ini ikut nota ya alright kita tengok balik yes 480 darab 480 680 darab 480 oke so dia akan kecil disinilah viewport screen kita kita tengok size kita kembali oke ini sangat besar so ini saya akan setkan size pergi 180 darab 720 so ini adalah size kita next kita akan buat background cara nak masukkan background kamu just right klik dimana mana area sini and then tekan insert new object dan cari tile background tile background and then kamu tekan insert sahaja bila dia ada perkataan tambahan ni, kamu just tekan sejak klik satu kali di mouse kamu dan cari color so, untuk background ni saya nak bagi dia ada bright sedikit, make sure kamu tekan bahagian paint, icon paint ni and then, kamu just klik di sini, bila kamu sudah pilih color ataupun area-area di sini kamu just klik ni dan tekan X, ok so, kamu boleh tarik panjang-panjang paper kamu bukan paper, background kamu ok macam ni biar dia melebihi, yang penting dia memenuhi permukaan gambar tersebut, ok so, bila kita tekan play sekarang play ni untuk display preview kamu punya game, sekarang ni kita nampak background next adalah kita akan masukkan wall iaitu kita punya maze lah, alright jadi, sama juga kita right klik mana-mana area ni tekan insert new object dan kita pilih tile background juga, tile background dan di sini kita namakan dia sebagai wall sebab kita akan buat dinding tekan insert dan bila ada perkataan tambah ni kamu just klik di mouse supaya kita buka tile background editor alright so, kita pergi ke ikon ini yaitu load and image kamu kliknya dan masuk cari gambaran saya akan pilih tile 1 ini adalah wall saya so, saya just tekan ok kalau dia kecil jangan disau sebab memang kita perlukan size ini 80 x 80 and then oh, ini kebesar ni 80 x 80 double click kita tukar dulu size bagi oh, 64 ok tekan x so, maybe kita akan guna ni size just kita akan tukar klik gambar ni and then tekan show grid snap to grid ok and then kita set grid size ni kepada 64 darab 64 di sini supaya kita boleh nampak grid size yang actual size lah ok so, ini kita boleh fokus bagi dia ok so, kalau let's say kamu tidak dapat kita atur dulu dia punya betul lah sudah ni ok tidak masalah kita akan just adjust macam ni and then kita boleh tarik dia oops so, untuk senang buat maze kita kena buat dia punya surrounding dahulu lebih senang tidak kisah dia terkeluar dari landasan atau tidak yang penting dia basi dalam viewport screen jadi kita copy ni copy and then paste sorry copy paste so, dia akan kamu punya kamu punya design kamu punya design lah ya ini saya bagi tunjuk sahaja yang the very simple punya step copy then paste so, dia akan tulis di sini basically kamu punya game adalah starting from this one and then saya akan copy paste lagi so, di sini kamu boleh design game kamu saya akan start seperti ini just simply design lah copy paste copy paste sahaja copy copy and then paste ataupun kamu tekan di mouse ctrl c ctrl v untuk copy paste game kamu so, saya akan buat ni on screen dan kamu just follow saja ikut make sure semasa kamu buat game ni kamu kena bagi ruang lah bagi ruang untuk player kamu lalu setiap laluan ni nanti ok saya buat secara cepat supaya untuk menjimatkan masa tetapi you get the idea already macam mana mau set lah ya ok basically kita sudah selesai game ni maze ni so sekarang ni lepas kita design kita nak masukkan character kita player kita di dalam game tersebut lah ok so untuk masukkan player kamu just klik di mana-mana bahagian sini right click insert new object every time kamu nak masukkan objek baru kamu just right click insert new objek dan kali ni kita akan pilih sprite kenapa kita perlu pilih sprite sebab sprite adalah ini usually kita guna untuk membuat kalau kita nak masukkan player ataupun benda yang kamu nak dia bergerak ataupun ada behavior kamu gunakan sprite untuk masukkan jadi tekan sprite dan kita nambahkan dia sebagai player sebab kita nak masukkan player kita di dalam game inilah tekan insert dan bila kamu nampak tambahan ni kamu just klik sahaja untuk buka animation editor bagi player so kita akan masukkan character kita di dalam ni just tekan load an image tekan load dan kita pilih ni dua kita just select seperti ini sahaja player one player two tekan open ok so dia akan keluar animation frame disini dan kita boleh set loop maksudnya loop disini bila animation ni kita tekan play preview dia akan berguyang beranimasi seperti ini ok so dia just berguyang macam inilah ok and then kita boleh tengok di bahagian saya rasa ini tidak menjadi masalah biar dia di tengah ok tengok disini ok ok so itu kita akan letak player kita pertama sekali adalah bila kamu nampak dia susah untuk melekat macam ni kita just klik ni gambar and pergi bahagian snap to grid untick disk grid dahulu kita susun dahulu karakter kita maybe kita akan letak disini untuk permulaan game ok bila kita tekan play sekarang kita boleh nampak karakter itu sudah ada just that kita sekarang bila kita tekan di keyboard tekan arrow dia tidak berfungsi sebab kita belum setkan behavior nya so untuk ini kita akan letak behavior kita akan tekan player tersebut dahulu dan pergi ke bahagian properties dan pergi bahagian behavior add behavior add new behavior dan pilih add direction ok sebab dia boleh bergerak dalam add direction lah tetapi kalau kita tengok sekarang bila kita play bila saya tekan mount di bahagian keyboard arrow dia add direction kan so dia akan berpusing macam ni dan kita tidak mahu dia bergerak seperti ini kita mahu dia bergerak ikut kita punya kemahuan iaitu 4 direction sahaja jadi bahagian ni masih juga di bahagian player bahagian add direction ni kita tukar direction dia pergi 4 direction supaya dia boleh pergi up and down and left and right sahaja ok dan kalau kita lihat sekarang bila kita tekan play kita boleh dia sudah boleh bergerak seperti inilah ok nanti kita adjust dia punya kedudukan tetapi sekarang ni kita nasihatkan juga semasa player ni bergerak dia tidak dapat langgar dinding ni so kita kena set behavior kepada dinding ni wall ini dengan just klik gambar mana-mana saja wall yang kamu nak tekan and then just pergi ke bahagian behavior properties so kembali kepada disini ok kita perlu add behavior kepada wall kita yaitu kita tekan add new behavior dan kita akan pilih solid solid because kalau let's say dia akan berlanggar dengan wall dia tidak dapat berlanggar dengan solid apabila kita tekan play kamu boleh lihat kita punya character tidak dapat langgar permukaan solid sudah so itu maksudnya solid behavior sekarang kita double klik player tersebut untuk buka animation editor dan pergi bahagian collision polygon dan kita akan set collision polygon kepada bounding box dengan right click set to bounding box dan right click lagi apply to all animasi so that semua sama set bounding box ya pastikan di dalam set bounding box dan size nya kita akan tukar kepada 50 darab 50 tekan keep aspect ratio dan apply to whole animation so dia tidak berlanggar dengan wall yang lain bagi dia kecil sedikit lah karakter kita so bila kita tekan play kita test play yes kamu boleh nampak karakter kita senang sudah lalu jadi kita akan adjust karakter ni nanti di event sheet ok another thing yang kamu perlu tahu kalau kamu tengok player ni sekarang saya berjalan terus ke luar kita tengok ya screen tu tidak ikut macam ni kita tidak nampak apa yang akan berlaku sekarang so kita akan tambah behavior untuk ini kamu just klik player tersebut dan pergi ke bahagian behavior dan tekan add new behavior kita pilih scroll to ok scroll to fungsinya adalah kamera kamera di mana dia akan ikut setiap position di mana karakter kita pergi bila kita tekan play sekarang ni kamu boleh nampak kita punya player kamera tu ikut kepada player kita sebab kita setkan scroll to behavior tu ikut kamera jadi dia sedang mengikut pergerakan tersebut ok itu kedua dan kita akan tambah juga behavior satu lagi behavior add your behavior kita pilih flash flash ya this one then tekan add jadi kita ada dua ada tiga behavior dalam player ni add direction scroll to dengan flash ok jadi kita sudah berjaya masukkan player kita dalam game sekarang ni kita akan masukkan scoring yaitu points untuk dia collecting lah yaitu kita akan masukkan fruit sebagai point yang dia collect along the way ok so right click insert new object pergi bahagian sprite dan namakan dia sebagai points dan tekan insert klik mana-mana supaya buka animation editor points dan pergi kepada load and image kita cari fruits cari this one tekan open and then kalau dia kecil kalau scroll besar begitu sejak ok ini kita tidak perlu buat apa-apa kita masukkan dan kita bawa di mana dia akan collect point kita copy and then ctrl v sahaja di mana-mana v ctrl v disini disini dan disini disini lagi ok let's say itulah kita punya points yang kita nak dia collect tambah sini ok next adalah kita akan masukkan enemies dalam kita punya game untuk masukkan enemies senang saja sama sejak konsepnya seperti tadi kamu just right click insert new object dan pergi bahagian sprite dan kita namahkan dia sebagai enemy 1 kita let's say kita akan masukkan 3 jenis enemy so ini adalah enemy 1 insert dan klik mana-mana area untuk buka animation editor pergi kepada load dan kita cari enemy 1 so untuk enemy 1 saya akan pilih this one this enemy ok ini punya jenis tekan open ok so kita resize dahulu size enemy kita kepada 50 supaya pergerakannya senang dan apply to all animation ok so make sure dia sudah boleh bergerak ok kemudian kita akan setkan kita setkan animation nya kepada loop so that bila kita play dia jalan seperti inilah bergerak ok jadi ini kita just maybe kita akan set dia di mana ya senang sini saya nak setkan dia disini dan juga copy and then paste dia disini ok so pergerakan pergerakan ini enemy ini kita boleh set di bahagian kamu klik dahulu ini dan pergi kepada behavior dan add new behavior kita akan pilih sign behavior sign sign untuk bergerak kepada position bagaimana kita nak dia bergerak so bila sign behavior make sure kita pilih movement dia sebagai vertical kita mau dia gerak atas bawah dengan magnitude size kepada 70 ok kita testing dahulu ini kita tekan play cantik sekarang dia boleh bergerak seperti itu kita seperti seolah kita boleh collect points tersebut tetapi sekarang tidak ada apa-apa yang berlaku sebab kita belum set coding yaitu event system tapi itu nanti kita masukkan dulu semua character di dalam ini barulah kita pergi ke event sheet untuk bagi dia nampak pergerakan semua dan game ini berfungsi ok next kita akan masukkan enemy kedua so caranya sama saja kamu right klik insert new object pilih sprite dan tekan enemy 2 enemy 2 disini dia akan bergerak dari kiri ke kanan left and right left and right macam itu so klik mana-mana tekan load image dan kita masukkan blue enemy masukkan disini and then kita resize image kita punya character pergi 50 darab 50 ok and then kita set loop untuk dia boleh bergerak ulang-ulang seperti ini dan tekan X sahaja ok ini maybe saya akan tukar pergi sini pun boleh sini and then maybe disini disini lah kan supaya dia boleh bergerak ok so ini kita sama juga kita akan setkan behavior nya adalah tekan behavior add new behavior dan terpilih dimana ya sign add tekan sign ok so ini movement dia adalah horizontal dan kita setkan magnitude dia kepada 60 dan kita test dahulu kita tengok kita play cantik at least kita boleh adjust size magnitude supaya kita boleh lalu juga game tersebut alright so itu contohnya so kita akan masukkan game enemy ketiga lagi iaitu dia bergerak secara random so untuk itu kita just right click insert new object dan kita pilih sprite dan ini kita namakan dia sebagai enemy tree tekan insert kemudian kamu just klik ini dan pergi ke load and image pilih gambar mana yang kita belum pilih hijau kan so kita pilih hijau tekan open alright seperti biasa kita resize kan dulu gambar ini kepada 50 darab 50 dan tekan ok set loop untuk dia boleh bergerak berulang kali tekan x dan tekan x dan ini kita boleh letak disini disini lah disini ok sini dan kita pergi ke bahagian behavior make sure kamu klik dahulu gambar enemy ketiga ini dan tekan behavior add new behavior kita pilih sign juga behavior sign dan kita add new behavior pilih lagi sign maksudnya ada dua sign dalam satu behavior so dalam setiap character ini kamu boleh ulang kamu boleh tambah behavior yang kamu nak di dalam game kamu lah ok so for ini untuk enemy ketiga ini kita setkan movement sign pertama adalah horizontal period 4 dan juga magnitude 5 ok ini betul next adalah sign 2 kita akan tukar kepada vertical dan kita setkan period kepada 2 ini ikut nota ya dia sebab saya sudah set dia punya kesesuaian tetapi kalau next time kamu nak explore ini kamu just play around with this number untuk bagi tengok mana yang ideal punya movement yang kamu rasa ngam lah ok bila kita tekan play sekarang kita cari kita punya movement player tersebut kita tengok dia bagaimana keadaan dia so sekarang ini kamu punya character sudah dapat lalu eh boleh move lah ok itu dan ini actually kita boleh copy and then paste dia maybe kita tambah sini bagi dia susah kita lalukan kita tengok lah kalau boleh lalu atau tidak ok next adalah untuk membolehkan kamu punya character kita pergi ke next level kita buat dia cari itu kunci dahulu lah jadi kita akan masukkan satu objek iaitu kunci right click insert new object tekan sprite dan typekan key tekan insert dan klik mana-mana untuk buka animation editor tekan load image dan cari key so kita akan masukkan key tekan open dan kita boleh resize key kita kepada 50 juga 50 tekan ok dan tekan x so key ini mungkin kita for apa kita just click di bahagian ini maybe dia akan masuk ambil key ini and then kita masukkan lagi satu objek iaitu door dia punya door lah boleh open itu door so kita right click insert new object dan tekan sprite pilih door type rename kepada door tekan insert dan klik mana-mana and then pergi ke load image masukkan door ok so kita akan pilih gambar ini dan ini dua-dua ini tekan open make sure gambar pertama frame pertama adalah kamu just drag and drop saja pergi ke kosong dan yang buka adalah satu ok frame yang ke satu so just animation ini kita adjust kepada speed jadi kosong make sure kosong untuk gambar key ini dan satu untuk yang kosong ini so bila kita sudah adjust kita just pergi sini maybe this is exit lah ok excuse me exit exit alright so now kita sudah ada door semua ini kita akan tambah lagi efek before kita pergi ke event sheet lah ok next kita akan masukkan scoring text scoring text untuk permarkahan lah every time dia collect near points dia akan dapat markah so kamu just right click insert new object this time kita akan pilih object text ok text ini kita boleh namakan dia sebagai score sebab ini kita akan jadikan dia sebagai sekolah just klik mana-mana dan dia akan keluar seperti ini ini adalah text dan saya boleh letak di bahagian tepi ini di bagian tepi tetapi saya scroll di bawah dan saya akan setkan text jadi kosong aerial size 40 and then saya akan setkan bold maybe italic tidak tengok dia besar sudah kan and then saya akan setkan color sebagai warna putih supaya dia nampak seperti ini kemudian origin tidak menjadi masalah top left center tidak saya rasa ini left and then vertical center ok so ini saya sudah set and then ok bila kita tekan play sekarang nothing happen kan tetapi kalau kita tengok gambar kosong itu dia tidak ikut screen kita mahu dia ikut dalam screen ini dia kena stay dalam screen tersebut so untuk itu kita akan add behavior kepada scoring ini add behavior dia add new behavior kita set kepada anchor anchor ini dia hold gambar tersebut dalam kita punya di viewport screen sebab kalau kita tekan play sekarang kita boleh lihat kosong itu dia punya scoring dia tetap stay di sana bila kita set behavior kepada anchor oke so itu sudah kita set now kita akan masukkan particles dulu effect nanti dalam nota ada particle effect kita akan masukkan keyboard dahulu sebagai input kita insert new object kita akan pergi bahagian input section dan kita akan pakai keyboard game ini kita boleh main dalam keyboard PC tetapi kalau kamu buat game ini untuk main di handphone kamu kena pilih touch so for now kita untuk tutorial ini saya ajar kamu pakai keyboard punya input tekan insert dan dia akan masuk di bahagian object types yang ini next adalah kita akan buat particles dahulu right klik insert new object kita pilih particles oke dan tekan insert klik mana-mana untuk buka animation editor ini kita akan pilih brush 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 this one first of all kita akan tukar dulu size-nya kepada biarkan 250 oke and then kita akan pilih brush dan kita akan pilih color color terang begitu dan maybe saya akan pilih just klik macam ini good enough oke lepas kamu tekan begitu kamu tekan X dan dia akan keluar seperti ini ini adalah particles dan disini saya mau kamu ikut nota dia punya kelajuan biar saya kasih tengok kamu dahulu dia punya setting nya particles ini apa maksudnya dia macam ini oke tetapi saya nak dia kecil sedikit size kita tukar size 110 and then opacity 100 oke acceleration eh kejap kita tengok dulu nota ya acceleration dia initial dia 100 and then 250 speed 250 oke face invisible time out kita akan play kita tengok macam mana bentuk dia oh sedikit lagi ini jadi 50 kita tengok something macam inilah so di bagian red spray coin kita tukar 50 dan 100 oke dan kita akan tukar lagi masih di bahagian particles kita tukar type dia jadi one shot so bila kita tekan play sekarang kita tengok keadaan dia seperti itulah oke maybe klik lagi ini kamu boleh play around kamu boleh tengok sendiri dia punya size spray cone rate 50 i think this one oke lah nih ya kita boleh set sudah size maybe 10 kita tengok kecil sikit oke so ini kita akan bawa pergi tepi alright next sekarang ni kita akan buat game kita di event sheet sudahlah di bahagian ini so make sure kamu ada event sheet kalau kamu tidak jumpa ini kamu just pergi bahagian project bar and then bahagian event kamu double click sahaja ini dan dia akan keluar seperti inilah oke event sheet tersebut so disini kita akan mulakan kita punya pergerakan game lah oke so pertama sekali adalah add event add event untuk event pertama ni kamu just pergi ke keyboard pilih keyboard and then next on key press apabila keyboard kamu kena press click to choose bahagian kanan right arrow kamu just tekan di bahagian keyboard kamu right arrow tekan ok dan dan dia akan set on keyboard is on press pada bahagian arrow kita akan add action di mana kita akan player tersebut next akan simulate control simulate kamu just tap di bahagian search untuk dapat cari simulate control tekan next dan dia akan set kepada right so apabila keyboard dia pergi tekan dengan bahagian kanan arrow dia akan pergerakan player tersebut akan pergi ke right ok and then kita akan buat benda yang sama copy and then paste dan kita double click ini kita just tukar pergi left arrow tekan bahagian kanan arrow kamu tekan ok dan dan ini double click kita tukar pergi left sahaja ok so satu pergi kanan satu pergi kiri dan simulate control right and left lah dan kita pergi up send down juga copy ini gambar ctrl c ctrl v double click kita tekan untuk pergi up down arrow down arrow tekan ok dan tekan done down arrow dan ini kita akan double click simulate control pergi pressing down ok so down so far boleh fahamkan dia very simplified sekarang ini kita mau setkan dia boleh gerak lah ikut keyboard kamu so keyboard ini double click untuk up arrow lagi kita klik up arrow tekan ok dan double click ini kita akan control pergi up tekan done juga so kita sudah ada 4 direction dalam game ni ok next adalah kita boleh tekan juga play next adalah kita nak set kalau kamu tengok disini bila kita left dia punya kepala seperti ini kita tidak mau dia berlaku seperti itu so kita akan set di bahagian event pertama ini kita add action kita set player next set mirror set mirror this one tekan next dan kita set not mirror ok done dan kita akan set add action juga player next set angle this one tekan next kita akan set kepada zero degree sebelum kita buat testing kita akan buat lagi another thing yang dalam action number 2 event number 2 sorry kita add action pergi tekan player tekan next set mirror set mirror this one tekan next biarkan state dia adalah mirror dan tekan done so bila kita tekan play sekarang kita tengok apabila dia pergi tepi ada terbalik kejap maybe kita test lagi ini ok dalam ini memang betul sudah set mirror set angle zero dan set mirror so kalau let's say kamu masih ada encounter seperti ini bila kamu tekan pergi tepi dia nampak ini dia terbalik so apa yang kamu perlu buat adalah kamu X dahulu dan pergi ke layout one kamu klik gambar player kamu dan turun ke bawah bahagian behavior ini kamu pergi kepada bahagian set angle dan tekan no ok make sure kamu tekan no dulu dan bila kita tekan play sekarang kamu boleh nampak dia boleh pergi tepi sudah dia boleh tengok sini dia boleh lalu dan semuanya lah ok alright next kita mahu dia set apabila kita berlanggar dengan player ini dia akan somehow flashing ok flashing so kita pergi ke event one kembali dan kita pergi ke event ke lima add event disini kita akan set apabila player ini on collision on collision with another object ok apakah objek yang mereka berlanggar adalah enemy one so kita start dengan enemy one dahulu tekan ok apa yang akan berlaku apabila player berlanggar dengan enemy one kita mahu add action player tersebut dia akan start flash flash ok next dalam tempoh 0.2 0.2 0.2 ini duration 1 ok so kita boleh tekan play kita tengok sama ada dia berlanggar dia sekarang flashing dan kita mahu dia destroy player tersebut destroy add action player next dan dia akan hilang destroy ok tekan next seperti itu bila kita tekan play sekarang dia akan set flash dan hilang macam itu tapi sekarang ni kita akan masukkan lagi another action dalam event 5 ni add action kita masukkan player tersebut dia akan spawn spawn another kita kita type sini spawn another object spawn maksudnya dia mengeluarkan sesuatu objek apakah dia adalah particles lah kita mau dia ada keluar macam pecah macam itulah ok bentuk dia so spawn another object kita test play bila player dia berlanggar dan dia hilang tetapi dan pecah macam itu itu maksudnya kamu faham maksudnya so kita akan set add action system akan wait tunggu dalam tempoh 3 saat dalam tempoh 3 saat add action system next dia akan restart layout maksudnya once dia destroy dia akan restart balik game tersebut ok kita test balik apabila player ini dia berlanggar dengan enemy 1 ok dalam tempoh 3 saat dia akan restart balik seperti ini ok senangkan so kita buat benda yang sama untuk enemy kedua dan ketiga lah ok kita cara cara yang senang adalah kita pergi ke event 5 right click copy and then right click paste sahaja dan dia akan masuk sini dan kamu akan double click gambar ini kita tukar enemy 1 pergi enemy 2 tekan ok done so satu enemy 1 enemy 2 dan kita ada 3 enemy jadi kita akan copy lagi ini paste kita akan tambah lagi untuk ini double click pergi ke enemy ketiga tekan ok done so kita ada enemy 1 enemy 2 enemy 3 dimana apabila player ini dia berlanggar dia akan start flashing dan destroy dia akan mengeluarkan particles dan dalam tempoh 3 saat dia akan restart balik game tersebut so it's apply untuk dua-dua enemy lagi yang lain lah ok itu maksudnya dalam event ini next kita akan masukkan point sudah adding points apabila dia collecting points dia ada set scoring so sekarang ini bila kita tekan play kita boleh test balik yang kita punya game tadi bila dia berlanggar dengan enemy ini dia akan destroy dan dalam tempoh 3 saat dia akan restart kembali dan sekarang ini kita nak set kan takut kena kita akan set kan apabila player ini dia masuk dapat pergi coins kita akan dapat collecting points dan ada points disinilah ok dengan itu kita perlu ada global variables dalam ini kamu right click add global variables kita namakan global variables ini sebagai points ok sebab kita nak collecting points jadi kita akan setkan points dan initial value dia adalah kosong alright tekan ok dan dia akan muncul di atas ni warna hijau kemudian kita scroll ke bawah dan pergi ke event baru yaitu event ke 8 kita nak buat disini kita akan setkan apabila player next on collision with another object dia terkena dengan objek apakah objek tersebut yaitu points kita nak buat points kan apa akan berlaku adalah kita add action points tersebut akan destroy destroy kita type sini kalau nak laju destroy this one tekan next kemudian kita boleh test sekarang ni apa yang berlaku apabila player ni dia pergi dia akan collect macam seolah-olah dia collect points now sekarang ni macam mana kita nak setkan points dia bertambah di dalam disini ok jadi itulah kegunaan global variables ni kita akan setkan system add action system next set add 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 to tekan next points kepada one so every time dia collect points ini dia akan tambah satu dalam points tersebut dan kita add action kita akan set score text ni kita akan set text next kepada score eh sorry points points tu kita pilih yang global variables yang ini yang warna hijau ni tekan enter sahaja dan tekan done alright kita testing balik kalau dia betul-betul ada collect points tekan kita tengok nampak tu disini oh something macam itulah ok alright kita sudah berjaya untuk collecting points now kita nak setkan kita punya character kita boleh dia collect keys and then dia boleh buka pintu kita punya pergi ke next level lah contohnya ok so untuk itu kita akan pergi ke event 9 add event dan kita akan setkan player tekan next ok tekan next dan on collision with another object apakah object tersebut apabila object player berlanggar dengan key dan kita akan set action add action key destroy next key dia kita type saja destroy next so key itu akan hilang and then kita akan add add action door mana door this one door kita akan set frame set frame next kepada satu means dia akan bertukar dia unlock the door lah apabila kita collect this point ok so what happen is kalau kita nak kita test balik di dalam game kita apabila player dia berlanggar dengan key barulah door terbuka so bila kita boleh tengok di sini bila kita tekan player kembali kamu boleh tengok key di sini so let's say kita just try lepaskan dahulu kita punya game ni ok kita test ok kita nak buang dahulu enemy ni kita delete supaya senang sikit kita lalu game kita sendiri ok ok kalau kamu tengok sini ini adalah door lock key lock door kamu so kamu perlu unlocknya dengan mengambil kunci tersebut so kamu just pergi ke bahagia ni and then scroll bawah kita try ambil kita punya key nampak tu bila kita collect key door tu sudah unlock ok now kita nak setkan apabila sudah kita collect dengan key tersebut dan dia kita boleh masuk pergi ke next level apabila dia berlanggar dengan door ini maksudnya dia masuk door itulah ok so untuk itu kita pergi ke event sheet dahulu dan kita add event baru dimana kita akan setkan add event disini kita akan setkan apabila player next overlapping with another object tekan next dan apakah objek tersebut kita setkan objek itu adalah door apabila player berlanggar dengan door tekan next dan kita akan set juga right click add masih di event 10 add another condition dimana player tersebut bukan door dalam animation frame compare frame tekan compare frame pada is equal to frame yang number one barulah dia akan collect lah ok apabila dia dalam door number one kita add action system next kita akan setkan wait wait tekan next for 3 second tekan done dan kita akan set add action player player akan spawn kita akan spawn another object tekan next kita akan object to particles tekan ok dan dia akan mengeluarkan particles semasa dia berlanggar dengan door ini dan kita add action system akan go to next layout ok go to next layout tekan done so itu contohnya lah ok so for now kita testing apabila kalau let's say kita pergi directly pergi door tersebut without the key dia tidak akan dapat lalu so kita testing ya ini saya directly pergi so ini saya akan pergi untuk for tutorial purpose saya just bawa dari sini lah ok boleh supaya senang untuk saya capai level lah tapi kamu kamu boleh try habiskan game tersebut lah ini just untuk tutorial purpose yang penting kamu faham apa situasi yang telah berlaku so apabila dia sedang berlanggar ini tidak ada apa-apa berlaku kalau dia adalah kunci jadi kita mesti ambil kunci ini boleh unlock ini barulah dia boleh pergi ke next level ok so basically ini sudah siap sekarang ini kita buat kita punya next level lah iaitu level kedua sekarang ini level one which is this one dan kita boleh kita boleh add layout lagi add layout dan add layout only disini so dia adalah layout kedua lah so dalam construct tree ini kalau free punya account kamu boleh buat sampai 2 level sahaja tetapi kalau kamu subscribe sebanyak 33 99 cent sebulan kamu boleh buat banyak level unlimited amount of levels dan apps quota disitu pun unlimited jadi itu kelebihan kalau kamu subscribe game tersebut lah tetapi kalau let's say kamu just mahu try out this game try out this platform kamu just pakai free account sejalah ini untuk kamu punya latihan kan jadi saya recommend kamu tidak perlu subscribe kamu just practice pakai free account sebab semua dalam yang apa-apa yang saya ajar dalam basic ini tidak perlu kamu bayar apa-apa kamu just pakai free account sahaja oke so itu untuk game software so sekarang ini kita berada di layout kedua disini kita just add saja layout double click dan supaya dia boleh keluar ini sekarang ini kita start out blank pages seperti yang tadi bezanya kita akan buat level kedua dan ini kita klik dulu gambar viewport screen ini dan kita tukar size kepada 1280 darab 720 untuk kecilkan dan biarkan viewport screen seperti ini dan kamu klik gambar ini tekan show grid tekan snap to grid dan tekan grid size kepada 64 darab 64 so that dia akan keluar seperti ini dan kita akan masukkan wall baru right click insert new object pilih wall baru dengan itu kita pilih tile background dan kita typekan wall 2 rename kan dia tekan insert dan kita klik ini kita tekan load image dan kita masukkan maybe warna biru disini saya ada sediakan 3 jenis color jadi kamu boleh try out mana yang sesuai so dia sudah masuk sini and then just tekan X dan dia akan masuk seperti ini saya akan susun seperti yang tadi saya akan buat secara cepat sebab ini kamu design your own maze copy and then game ini antara yang sangat yang yang senang difahami compare game yang lain game yang lain pun senang difahami cuma ini dia macam for me dia lebih dia lagi disenang lagi lagi senang difahami lah ok saya akan masukkan seperti ini copy so take your time design kamu punya maze ni ikut creativity ikut tahap kesusahan yang ambil advance course dengan kami kamu actually boleh design game kamu ini juga sebenarnya without any sebab dia sangat senang jadi why not kan dan paling senang adalah kamu just masukkan character character kamu lah yang sekarang ini saya sudah masukkan player so kita akan masukkan player sini kalau dia macam ini kita klik dalam gambar ini dan kita tekan snap to grid supaya dia boleh kita boleh adjust sendiri disini ok and then kita boleh collect points kita just klik mungkin disini points and then key disini just drag and drop sahaja sebab kita sudah setkan jadi senang ok scoring kita masih juga setkan disini atas ini paling atas and then dia punya enemy maybe disini and enemy ini enemy kita boleh tengok dia bergerak secara horizontal maybe kita akan letak disini bagi dia susah sikit ini horizontal dia disini enemy enemy kedua disini and then jangan lupa juga door kita mungkin masukkan dia disini yes disitu dan key eh key sudah kita masukkan delete particles kita masukkan di tepi make sure kamu sudah masukkan semua ok points collect points disini collect points so let's oh no yeah basically macam ni senang sikit ni saya boleh just contoh sahaja dan kita boleh letak background juga light click masuk kalau dia macam ni kamu just adjust right click z order kita send to bottom supaya dia paling belakang dan ini pun send biarkan sahaja ok so lepas beta saya akan letak ini player pergi z send on top sahaja alright kita test play ok ok alright so saya rasa belum ada apa-apa efek sekarang ni kita jangan lupa kita kena setkan satu adalah kita klik gambar ni kita setkan event untuk layout 1 untuk event sheet iaitu dia pakai coding untuk event yang kita buat disini lah maksudnya ok kedua adalah kita perlu pergi set behavior kepada kita punya wall sebab kita belum set lagi add behavior add new behavior dan kita setkan solid supaya player itu tidak dapat langgar wall kita so bila kita tekan play balik kita boleh tengok kita test kita boleh collect yes kita boleh collect points along the way lah ok just collect dan dia bila berlanggar dengan enemy dia akan restart kembali game tersebut so itu kita sudah selesai just that kita mahu setkan kita punya scoring ni sebagai global dimana apabila kita siap level 1 dia akan pergi ke level 2 lah ok so kita test play sekarang sama ada game kita jadi atau tidak kita start dengan layout 1 start dari layout 1 sama ada betul ataupun tidak dia pergi ke level 2 jadi kita just first kita akan collect keys dahulu kita collect points kena hati-hati ok alright so sekarang kita punya kita tunggu dia lalu take times so kalau yang unlimited punya game maksud saya yang kamu sudah subscribe construct ni construct tree ni actually kamu boleh buat banyak lagi level kamu boleh buat up to 50 100 terpulang dengan kamu ok so remember sekarang ni dia punya scoring adalah 4 jadi bila kita masuk dia akan pergi ke next level iaitu ini jadi dia akan pergi sini lah ok kalau let's say kamu punya kosong tu dia start dari kosong sebab kita belum setkan global ok ini ngam sudah then layout alright so should be ok sudah jadi actually kamu punya game ni kamu sudah berjaya buat macam mana kamu nak set player movement lepas itu bagaimana dia collide dengan enemies macam mana kita nak masukkan enemy dan pergerakan enemy tersebut kemudian bagaimana nak collect points setiap tu dan bagaimana nak collect key and unlock the door to the next level so itu adalah game hari ini dan saya harap kamu practice game ini secara asas dan bagaimana nak buat sebab this is a very fun fun ways to learn about game through maze escape game style lah oke so cara untuk save game kamu kamu just tekan save project dan dia akan keluar dalam bentuk C3P jadi kamu boleh nambahkan lah kamu punya saya punya maze escape maybe demo disini dan tekan save sahaja dia akan berbentuk dalam C3P file so caranya untuk nak buka balik game kamu untuk test kamu just saya akan close balik game ini kamu just pergi ke editor.construct.net sahaja pergi ke editor.construct.net dan just tekan open kamu tekan open from file pergi cari kamu punya maze escape demo tekan open dan dia akan keluar kembali game kamu oke so itu cara untuk save dan open kamu punya project jadi make sure kamu try dahulu kamu practice dahulu sekiranya ada apa-apa part kamu stuck kamu boleh tanya kami through telegram ataupun whatsapp lah kamu boleh contact number yang tertera di bawah ataupun di screen ini kalau saya ada simpan sini kali sini oke oke